Terima kasih. Siapa di sini yang kangen mengalami mujizat Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya ada satu hadiah di awal. Buat teman-teman yang mau sharing. Kemarin saya kalau ingat Imago Day, ingat Mafa. Pernah lihat waktu itu Mafa ke Holy Land. Jalan-jalan gitu ya, dan juga bersiara. Nah, saya keinget tahun lalu saya juga dapat kesempatan ke sana. Di tangan saya ada satu botol Anggur Kana Wine, The First Miracle, Kana Wedding Wine. Nah, buat teman-teman yang mau sharing di awal, bagaimana cara pengalaman kalian berbagi di saat pandemi ini, di saat kondisi sulit ini, boleh unmute, munculkan mukanya, dan saya akan kirimkan ini ke rumah kalian. Tinggal kasih alamat ke Rian, nanti saya akan kirim free ongkir. Ongkir semua saya yang tanggung gitu ya. Silahkan, teman-teman boleh langsung saja unmute, dan ceritakan bagaimana pengalaman imanmu, engkau bisa berbagi di tengah kesulitan. Ayo, bukan untuk pamer ya, tapi sekali lagi untuk menginspirasi, untuk menjadi berkat buat kita. Siapa? Adakah yang mau, teman-teman? Silahkan, duluan. Simple aja. Langsung sharing, dan kita akan bagikan nanti. Ayo. Ini di-unmute semua ya? Ada nggak yang bisa? Atau perlu dari host? Atau masih pada mikir ini? Bisa sendiri kok, Kak. Unmutenya pada-pada. Bisa sendiri ya? Yes. Ayo, ayo, teman-teman. Siapa yang mau sharing? Satu sentuhan jari aja. Tis. Engkau berbagi, bagaimana engkau memberi di masa-masa pandemi ini. Silahkan. Ada nggak di awal? Pada doa semuanya. Pada doa semuanya. Oh, aku ya. Ada? Iya, Nadine. Waduh, Nadine. Luar biasa. Ayo, Nadine. Gimana ceritanya, Nadine? Langsung admit aja, Nadine. Masih dingin ya. Iya, sudah. Aduh, ini kenapa harus di spotlight begini ya, Kak? Jadi, kalau disuruh sharing tentang berbagi dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Sebenarnya ini yang menjadi, apa ya. Dari kemantuan aku juga terpikir terus gitu. Gimana caranya kita bisa berbagi sama orang-orang di luar sana yang mungkin belum seberuntung kita gitu. Dan aku sempat bicara, sharing sama teman-teman aku juga yang lain, apa ya, apa ya gitu. Tapi kayak kebanyakan teman-teman aku tuh bilang gitu, ya mau gimana lagi gitu. Kita cuma bisa mendoakan mereka aja gitu. Benar sih. Misalnya kayak orang-orang di luar sana yang kita tidak bisa jangkau, dan kita tidak bisa temui, memang sulit untuk kita berbagi dengan mereka gitu. Tapi yang mungkin yang bisa aku sharingkan hari ini adalah selama masa pandemi ini sih, aku percaya bahwa berbagi itu bukan hanya dari materi saja gitu. Kita juga bisa berbagi dari pertama dari doa, kedua dari perhatian, dan ketiga juga dari support. Nah, ini sih yang banyak aku lakukan di masa-masa seperti ini, yaitu support. Kebetulan kayak ada beberapa teman-teman aku yang buka usaha gitu ya di masa-masa ini. Dan biasanya karena sekarang udah ada fitur juga tuh ya, fitur di Instagram itu yang bisa support local, support small business. Biasanya aku pakai fitur itu, aku repost, aku bantu mereka tanpa mereka minta gitu ya. Ini bukan menyombongkan, tapi kita apa ya, itu salah satu bentuk. Kita berbagi dengan mereka karena kita benar-benar mau membantu mereka, siapa tahu gitu kita posting di Instagram kita, ada yang nyantol satu dua customer gitu. Dan itu menurut aku juga berbagi gitu. Selain itu, kadang-kadang aku suka, sebenarnya kan agak takut-takut juga ya untuk delivery makanan gitu. Tapi kadang aku suka, kasian sama driver-driver Gojek gitu ya, jadi kadang aku suka nyuri-nyuri waktu aku pesan makanan. Terus biasanya aku kasih tips, biasanya aku kasih tipsnya itu cash. Karena aku takutnya kalau, aku nggak tahu ya mekanisme Gojek, kayak online Gojek itu kayak gimana. Tapi takutnya kayak kepotong sama bagian perusahaannya, jadi biasanya aku kasih cash. Mungkin aku 20 ribu untuk bilang aja buat uang bensin gitu. Itu sih yang beberapa yang aku lakuin memang berat, karena saat-saat seperti ini, pasti penghasilan kita berkurang dari biasanya. Tapi aku percaya Tuhan itu pasti akan mencukupkan gitu. Kalau kita nggak pelit, kalau kita tetap berbagi, pasti Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Thank you, Nadine. Wow. Kayaknya sudah mencakup semua pewartan hari ini, jadi kita boleh pulang ke rumah masing-masing. Oh enggak ya. Memang udah di rumah masing-masing ya. Oke. Baik. Teman-teman, sebelumnya saya makan di PD Stefanus di gereja Kristoforus Grogol. Saya nggak full-time pelayanan, saya juga kerja sebagai seorang marketing property. Nah, ngomong-ngomong tentang memberi di kekurangan, saya pernah mengalami sekali itu di sebelum pandemi malah. Jadi ceritanya gini, suatu Sabtu pagi, saya lagi di rumah sendirian karena mama saya nginep, pergi ke rumah saudara. Dan kemudian lapar, bingung, akhirnya kita pesen makanan. Saya pesen makanan sendirian. Pesen di Grab Food yang banyak promo gitu ya. Bukan endorse, bukan. Tapi saya pesen nasi uduk janda. Ada yang tahu nggak nasi uduk janda? Ada nggak di deket rumah kalian? Nah, nasi uduk janda itu, kalau cuma nasi dan telur, itu harganya sekitar Rp18.000-an kalau nggak salah. Tapi kalau pakai ayam, nasi, telur, ayam itu Rp28.000-an. Beda sekitar Rp10.000. Nah, karena lagi tanggal tua, alias lagi agak seret, alias lagi mepet, saya pesen yang mana kira-kira? Pesen yang nasi telur aja, cuma Rp18.000. Singkat cerita, buat menghemat. Tapi begitu nasi uduk itu sampai, Grab-nya itu nyampe, hujan besar, hujan deras, sampai saya mau keluar buat ngambil pakai payung aja, masih basah. Nah, teman-teman kebayang nggak betapa si abang drivernya itu begitu luar biasa untuk nganterin makanan itu. Dan mendadak, saya tergerak oleh belas kasihan. Mendadak, dapat hikmat untuk kasih tip yang nominalnya sama seperti yang tadi saya hemat gitu loh. Yang tadinya pengen hemat nggak makan daging, mendadak entah kenapa, udah kasih aja deh buat si abangnya. Dan sekali lagi teman-teman, itu mengingatkan saya akan kisah tentang janda miskin. Kalau kita berbicara tentang memberi, kita teringat akan janda miskin yang memberi justru dari kekurangannya. Tetapi dia bukan cuma memberi dari kekurangannya, dikatakan di akhir, dia memberi seluruh hidupnya. Bagaimana ceritanya dia bisa memberi seluruh hidupnya? Artinya dia mengandalkan Tuhan, teman-teman. Dia punya iman. Iman yang total, iman yang lebih besar daripada ketakutan. Karena salah satu tantangan kita buat memberi adalah kita takut. Benar nggak? Kita takut kekurangan, jangankan gue beri. Gue aja masih kondisinya nggak jelas, bulan depan dapat penyesuaian gaji apa nggak, kasarnya mungkin seperti itu. Tapi itu nggak menjadi halangan kita, teman-teman. Karena kita punya iman yang lebih besar daripada ketakutan kita. Tergerak oleh belas kasihan bukan karena kehebatan atau hikmat pribadi. Tidak, tetapi karena Tuhan yang menggerakkan kita, mengasihi kita, sehingga kita boleh tergerak oleh belas kasihan. Nah, sekarang kita lanjut ke bacaan utamanya. Yaitu dari Lukas 10, ayat 25-37. Lukas 10, ayat 25-37. Teman-teman yang di dekatnya ada Alkitab, boleh buka. Buat yang nggak, saya juga akan bacakan ya. Nanti tolong bantu reminder untuk time keepernya. Di sini dikatakan tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, guru apa yang harus kupar buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, perintah Tuhan. Kenapa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasih dirimu sendiri. Tata Yesus benar, saya skip ya. Saya skip, loncat ke poin-poin utamanya. Yaitu ada seorang Samaria. Selanjut ke ayat 30 dulu. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu, ia pergi meninggalkannya dalam kondisi setengah mati. Sekarat, teman-teman. Kebetulan ada seorang imam turun dari jalan, melewatinya dari seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Teman-teman, mungkin karena imam ada tugas mulia. Sehingga kalau bertemu dengan orang yang dalam kondisi pendaraan seperti itu, najis, nggak bisa melakukan. Orang Lewi ketika dia mau beribadat, dia juga menghindari orang seperti itu. Tapi ada seorang Samaria. Orang Samaria itu siapa, teman-teman? Orang yang seringkali dianggap kafir. Orang yang seringkali dianggap nggak beriman. Diremehkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, ia membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Anggur adalah sesuatu yang harganya mahal. Ibarat kata alkohol, kalau bisa kita cuma pakai kapas, gitu kan, karena harganya mahal. Kita tetes-tetes di luka. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Dia sirem loh. Dia ngasih nggak hitung-hitungan. Dia ngasih nggak setengah-setengah, disirem. Dan bukan cuma disirem, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Sesuatu yang harusnya milik dia, keledai itu, tetapi dia kasih kesempatan itu buat orang lain. Untuk naik ke atas keledai. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita belajar dari orang Samaria ini. Memberi nggak hitung-hitungan, nggak ngirit-ngirit. Dan juga memberi dengan memberikan kesempatan orang lain yang seharusnya itu milik kita. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar. Kepada pemilik pengenapan itu, katanya apa? Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Padahal bisa nggak dia bilang, yaudah ini ada orang sakit nih, udah gue kasih nih. Kalau seandainya ini yaudah ya, udah berhenti sampai di situ aja ya. Tapi orang Samaria ini nggak, teman-teman. Orang Samaria ini bilang, obatin dia, kalau kurang, nanti aku akan kembali. Aku akan menggantinya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia? Teman-teman, seringkali kita beriman, teman-teman. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan kasih, Tuhan orang-orang di luar sana melihat melalui aksi nyata, melalui perbuatan nyata, teman-teman. Dua tahun lalu, saya dapat kesempatan untuk pergi ikut seminar, conference di Filipina. Waktu itu sama C. Maria Ciumena, sama Romo Chris, ada satu Romo John dari SVD, dan juga ada beberapa teman. Ada yang dari Medan, ada yang dari Timor, ada yang dari Jakarta juga. Nah, yang menarik, kami kan pakai uang sendiri kan? Jadi kan, mesti irit-irit beli tiket pesawat, nginep juga di biara SVD, dan lain-lain. Nah, ada satu teman kami yang Inggrisnya pas-pasan. Saya juga pas-pasan sih, tapi yang ini lebih pas-pasan lagi. Orang Timor. Nah, singkat cerita, teman-teman, ketika kita udah sampai ke biara, udah mendarat di airport, kita sampai tempat penginapan di biara SVD, kira-kira apa yang pertama kali kita cari? Yang pertama kali kita pengen beli, kira-kira apa? Anak-anak muda, millennials, jalan-jalan ke luar negeri, ikut conference, kira-kira yang pertama kali dicari apa? Bisa teriak, oh, simkat, simkat. Bener, ada yang nge-chat nih. Simkat, yes. Bener, relate banget. Bisa nebak pikiran gue gitu ya. Ketika itu kami pergi ke 7-11 terdekat. Dan ketika sampai ke 7-11 terdekat, yang ditanya adalah simkat. Begitu simkat udah ada, baru ngeliat yang lain. Ketika ngeliat yang lain, tau nggak teman-teman yang dilihat apa? Kalau saya ya, saya lihat botol-botol wine. Wow, botol-botol wine murah-murah di sana ya. Wine satu botol gede cuma 200 ribu, 300 ribu kalau dikursin ke rupiah. Tapi singkat cerita, teman-teman, teman saya yang orang Timor ini, tau nggak apa yang dia lakukan? Dia beli bakpau, yang tinggal dipanasin di 7-11, dia beli bukan cuma satu. Ketika itu dia beli 4 atau 5 buah, sampai bawanya susah. Karena kan nggak dimasukin kan, bakpaunya itu tinggal dipegang gitu. Dia beli 4-5. Saya bingung. Lu lapar, bro. Laper banget ya. Kan tadi di pesawat kita dapat makan. Di ini juga kita bentar lagi mau makan. Emang lu lapar banget? Teman-teman tau nggak? Dia bawa itu, dan kemudian di depan biara itu, teman-teman, di kiri kanannya, itu ada homeless. Ada orang-orang tua yang nggak punya rumah, dan dia kasih ke orang itu. Tanpa ketakutan nggak bisa ngomong Inggris, dia ngobrol aja Inggris Tarzan sama orang-orang tua itu. Dan dia lihat bahwa bapak-bapak, oma-oma, opa-opa itu, mereka lagi ngapain tau nggak teman-teman? Mereka lagi membuat rosario. Willowin kan mostly orang Katolik gitu ya. Tapi dia, mereka lagi merangkai rosario. Dan ketika dikasih bakpao-bakpao itu ke orang itu, apa yang terjadi berikutnya kira-kira? Di seberang jalan, mendadak beberapa orang samperin. Kan seringkali begitu kan? Kita takut memberi, karena takut ntar orang-orang lain juga berumunin lagi. Ini lagi, itu lagi gitu kan. Jangan-jangan ntar mereka haji mumpung lagi. Kita dirampok. Kita seringkali pemikiran-pemikiran kita seperti itu. Tapi teman saya ini, melakukan polos-polos aja. Kasih-kasih aja. Dan ketika disamperin lagi dari seberangnya, saya langsung kita, teman-teman kami beberapa langsung respon kan. Tuh kan, lu sih bikin kerjaan kan? Ngasih-ngasih. Kita nginep di sini di depan 5 hari nih. Ntar dia tiap hari minta repot loh. Seakan-akan seperti itu. Tapi tau gak apa yang dilakukan oleh teman saya ini, teman-teman? Teman saya ini, dia tanya ada berapa orang di sana, dan malamnya, dia ajak ke 7-11 lagi. Dia beli bakpao lagi. Dia kasih ke orang-orang itu, mereka ngobrol seakan-akan menjadi seorang teman. ketika itu saya merinding lo. Seringkali kita mengakui diri kita pelayanan, kita persekutuan doa, teman-teman. Tapi dihadapi pada posisi seperti itu, belum tentu kita bisa memberi. Kita cuma mementingkan diri kita. Kita mementingkan kebahagiaan kita. Mungkin eksistensi kita sebagai anak-anak muda. Tetapi dari teman saya itu saya belajar. Aksi nyata. Dia memberi bukan dari kelebihan loh. Ketika itu kami pas-pasan. Tau gak kenapa pas-pasan? Karena ketika konferensi berjalan, kita mesti beli buku, kita mesti beli baju, mesti beli ini, itu. Dan dia bilang, ada gak? Masih pegang uang cash gak? Masih pegang uang Filipina gak? Ketika itu dia hitung-hitung-hitung uang-uangnya pas-pasan. Dan ketika itu saya merinding loh. Saya bilang, wow, ini adalah aksi nyata. Bukan melalui firman kita cuap-cuap, bukan melalui kita jadi WL, bukan kita menjadi pendoa, tetapi disinilah kita mencerminkan kasih Tuhan yang sungguh nyata. Walaupun memang betul memberi bukan cuma berbicara tentang uang, bisa memberi waktu dan semangat, betul. Bisa memberi dengan dukungan doa, betul. Tapi sekali lagi, disitu kita belajar. Memberi bukan untuk mendapatkan berlipat-lipat, no, tapi kita memberi karena kita justru sudah mendapatkan rahmat dari Tuhan, teman-teman. Kita memberi bukan karena kita berlebihan, kita berkelimpahan, tetapi kita memberi karena kita tahu rasanya kalau kita nggak punya, teman-teman. Ketika kita memberi dengan tulus, ketika kita memberi dengan sepenuh hati, Tuhan yang akan menggerakkan, Tuhan yang akan kasih tahu kok. Oh, kasih sekian dengan hikmat. Jangan memberi lalu ternyata kita malah utang, kehidupan kita jadi berantakan, itu juga nggak bijak tentunya. Tetapi ketika kita dapat hikmat Tuhan, kita tahu bagaimana caranya memberi dan kepada siapa kita harus memberi. awal pandemi ini semua orang khawatir, teman-teman. Begitupun saya. Saya kerjaannya nggak tetap. Saya agent property. Ada jualan, ya dapat komisi. Nggak ada jualan, nggak dapat komisi. Saya dan teman-teman baru joinan Buka Coffee Shop. Teman-teman Imago Dei juga sempat beberapa kali. You see di sana, thank you banget. Tapi apa yang terjadi? Ketika satu minggu awal pandemik PSBB ini berjalan, omsetnya turun sampai 80%. Ketika itu pusing kepala, mau bayar gaji karyawan aja nggak bisa. Belum lagi THR, belum lagi ini, belum lagi itu. Rasanya sulit. Tapi suatu waktu ketika saya lagi berdoa, kerjaan kantor juga siapa yang mau beli rumah, kondisi lagi begini, gitu kan. Mulai berpemikiran-pemikiran untuk khawatir, dan lain-lain. Tapi ketika saya lagi doa, tiba-tiba dapat satu hikmat dari Tuhan. Saya kepikiran, obey kantor saya. Ada tiga orang. Gimana ya kondisi mereka? Saya kepikiran admin kantor saya, dan desain grafis kantor saya. Saya bisa di rumah, nggak perlu ke kantor. Tapi ketika itu mereka tetap harus ke kantor. Dan entah kenapa dapat hikmat, oh ya, kontak obey, titipin, kasih sekian-sekian-sekian. Dan kemudian buat teman kantor saya, saya beliin vitamin. Kalau kasih uang kan kesannya gimana, gitu ya. Saya beliin imbus. Imbus force, satu orang, satu strip, let's say seperti itu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti buat mereka. Dukungan. Kenapa? Karena ketika itu kantor belum work from home. Mereka bisa dengan bersumut-sumut. Aduh, kenapa sih nih gue masih mesti harus ke kantor? Begini, gini, gini, gini. Marketing nggak ada yang ke kantor. Kantor sepi, cuma dua, tiga orang isinya. Seakan-akan mereka jadi tumbal. Tapi ketika itu, saya tergerak untuk seperti itu. Dan hal simple sebenarnya, hal sederhana, tapi dari hal sederhana itu, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita bisa memancarkan kasih Tuhan, teman-teman. Walaupun kalau di total-total, jumlahnya lumayan juga, dan jadi berpikir kan, aduh gimana nih, gue aja masih belum jelas kapan jualannya lagi, gitu kan. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu, YCCR Jakarta bikin acara, ini, itu. Saya kadang-kadang bantu jadi moderator di sana. Sempat khawatir, karena kerjaan keteteran. Di kantor lain, ada berita. Orang kelapa gading bisa jual properti Australia, satu setengah juta Australian dollar. Di kondisi seperti ini, 15M. Mendadak bos saya jadi demanding. Tuh, kantor itu bisa tuh. Kantor kita kapan? Secara nggak langsung nyindir gitu kan. Waduh, semakin under pressure saya. Setiap hari ikut webinar. Webinar, webinar, webinar. Properti Australia, properti Singapura. Pelayanan siangnya. Mulai gundah gulana. Tapi teman-teman tahu nggak? Ketika kita melakukan sepenuhnya untuk Tuhan. 1 Korintus 2, ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang menasih dia. selesai rekoleksi online luka batin, yang tadinya setiap hari hampir saya live terus gitu ya. Capek, ngos-ngosan. Karena live-nya cuma satu jam, tapi persiapannya, meeting-nya pagi, malam briefing sama pembicaranya, dan saya orang introvert, saya satu jam di depan kamera, setelah itu ngos-ngosan, pengen tidur tiga jam rasanya gitu ya. Karena stress out. Tapi teman-teman tahu nggak? Di satu waktu, ada satu orang kontak. Saya belajar Instagram ads dari webinar, saya promote satu proyek, dan tiba-tiba ada yang WA saya. Halo, Dit. Apa kabar? Dengar-dengar kluster ini mau launching ya? Saya bilang ini orang dari mana? Tiba-tiba WA. Jangan-jangan nanya-nanya doang, PHP. Tapi kita jalanin aja kan? Saya kasih tahu, saya kasih penjelasannya. Saya bilang begini, Bu, nanti hari Senin ada presentasi online lewat YouTube. Ibu nonton ya. Saya kasih link-nya. Dan kemudian jam 9 pagi, hari Senin, tahu nggak apa yang terjadi? Dia WA saya lagi. Kalau mau ngambil, transfer ke mana? Waduh, dalam hati saya, ini becanda atau beneran ya? Dari YouTube, cuma tinggal share link, dia mau transfer. Ini jangan-jangan cuma mau nipu nih. Bu, boleh minta KTP dan NPWP-nya? Dia kasih loh, teman-teman. Dan tahu nggak, orang ini entah datang dari mana, dia transfer. Dia beli pertama kalinya pemilihan unit online lewat Zoom. Kayak begini nih. Makanya sekarang saya familiar nih. Tadinya saya gapek gitu. Tapi saya bilang apa dalam hati? Wow. Tuhan ini jadi satu kesaksian imanku di saat orang lain sulit berjualan properti gitu ya. Karena orang mesti lihat dulu. Ya dia juga survei dulu sih. Akhirnya saya temenin dia survei. Saya pakai masker, dengan segala cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan lain-lain. Bukan proses yang mudah tentunya. Tapi ketika dilewatin dua minggu, satu minggu, dua minggu, semuanya berjalan. Dan Tuhan bukan cuma kasih satu, teman-teman. Saya closing dua unit. Ada satu lagi. Nominalnya memang ga besar. Bukan sesuatu yang gimana-gimana. Tetapi saya mau katakan, Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Seringkali gitu, kita khawatir, kita ini, ini. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ketika itu sekali lagi iman saya bertumbuh. Saya enggak takut untuk memberi. Karena saya punya Allah yang sudah terlebih dahulu memberi. Saya memberi bukan untuk mendapatkan berlipat-lipat. Tidak. Karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan. Itu sudah lebih daripada cukup dibanding uang, dibanding materi, dibanding apapun. Walaupun kita juga butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Dia sediakan. Kita enggak berkekurangan deh. Kasihnya itu nyata. Yang penting apa? Kita punya iman. Iman yang lebih besar dibanding ketakutan kita. Seperti tadi gitu kan, di awal saya sempat cerita. Bagaimana awal-awal sempat stress. Ya it's okay. Kalau seandainya saat ini kita mengalami itu, mengalami hal yang sulit, ya enggak apa-apa. Tetapi kita latih. Bagaimana kita punya kedekatan sama Tuhan. Karena kita bisa melakukan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena hikmat yang dikasih sama Tuhan. Semuanya karena tergerak oleh belas kasih. Dan semuanya itu didapat hanya dari kedekatan kita dengan Tuhan. So, sore hari ini saya ajak teman-teman semua untuk kalau seandainya kita mengalami apapun pergumulan kita, yuk kita balik on track lagi sama Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Mungkin berbeda-beda. Kebetulan kalau di saya, saya mengalami di bidang pekerjaan. Mungkin teman-teman akan mengalami hal yang berbeda. Mujizat, damai sejahtera yang teman-teman alami dalam keluarga, pemulihan. Setiap orang berbeda-beda. Tapi sekali lagi teman-teman, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita akan terus maju. Di tengah masa-masa sulit ini, kita akan mampu memberi. Memberi di tengah kesulitan, memberi di tengah kekurangan, karena kita punya Tuhan yang berkelimpahan. Penuh akan kasih setia di dalam hidup kita. So, sore hari ini, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama. Kita mau minta hikmat yang berasal daripada Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Mari kita tenangkan hati kita, dan kita mau berdoa. Bapak dalam surga, kami panjatkan rasa syukur kami, Tuhan. Kami panjatkan terima kasih, Tuhan. Karena rahmat perlindungan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Kesehatan, perlindungan, Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, saat ini mungkin kami mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang nggak menentu. Mungkin iman kami mulai goyah, kami takut, kami frustasi, kami khawatir. Tapi ajari kami, Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan-Mu. Tuhan, ketika ada kesempatan, gerakan hati kami, Tuhan, untuk memberi, seperti janda miskin, yang memberikan dua peser, dari kekurangannya, memberikan seluruh hidupnya, sepenuhnya, karena Dia percaya, Engkau Allah yang memelihara hidup. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Dan dari orang Samaria, kami belajar juga, Tuhan, untuk menjadi orang yang bukan hanya mementingkan kehidupan rohani, tetapi juga dalam kehidupan nyata, kami boleh melakukan yang terbaik. Kami boleh mengasihi sesama kami, Tuhan. Nggak setengah-setengah. Memberi dengan totalitas, Tuhan. Memberikan apa yang seharusnya menjadi milik kami, menjadi privilege kami. Tapi kami kasih kesempatan orang lain juga untuk mengalami itu. Sulit kalau kami andalkan kekuatan kami, oleh karena itu kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh ala roh kudus untuk menggerakkan hati kami, memenuhi hati kami dengan belas kasihan. Dan ketika Tuhan gerakan, ajari kami untuk langsung action, Tuhan. Langsung bagikan. Mulai dari hal kecil, hal sederhana, tapi dari hal itu, kuasa mu boleh nyata. Hadirat mu boleh nyata dalam hidup kami. Mungkin bukan hanya buat keluarga kami, tapi kepada siapapun. Teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang tersisi, orang-orang yang sedang kesulitan. Tuhan, kiranya ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Engkau ala yang setia. Walaupun seringkali kami menjauh daripada mu, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bantu kami, Tuhan, untuk semakin dekat denganmu. Bunda Maria, Bunda gereja, kami mohon untuk senantiasa berdoa dan bersyafaat bagi kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih, teman-teman. Thank you. Terima kasih.